Berencana mempercantik kuku? Sebelum pergi ke salon kuku, kamu mungkin harus membayangkan bagaimana hidupmu dengan kuku panjang seperti ini. Ayo, pilih pedangnya! Aku hampir menang! Hei, Kevin! Aku beli pizza! Tidak! Kembalianku! Maaf, Amy. Kurasa aku harus mengambilnya. Hei! Aku tak bisa ambil apapun dengan kuku seperti ini. Baik, akanku bantu. Tampak jauh lebih mudah tanpa kuku panjang itu. Baik, bisa kita makan malam sekarang? Aku kaya! Tidak, aku kaya! Berikan! Tidak! Kamu mau menjatuhkannya lagi? Jelas lebih aman denganku. Sepertinya Kevin akan menyesal melakukan itu. Oh, Kevin. Kamu merindukanku? Diam, Amy. Dia bisa terbangun. Sepertinya kita hanya berdua di sini. Amy, hati-hati. Dia bangun. Nyaris saja. Kamu sedang bermimpi, kan, Kev? Bagus. Akanku beri Kevin pelajaran sangat berharga. Astaga! Apa yang Amy lakukan? Ups, sepertinya aku tertidur di sofa lagi. Ya ampun, tidurku nyenyak sekali. Sebaiknya aku siap-siap masuk kelas. Ehm, Kevin? Ada yang sedikit berbeda. Apa-apaan? Apa aku ke salon kuku saat tidur? Kok bisa begini? Sepertinya harimu akan sangat menarik, kawan. Amy menelpon. Bagaimana menjawabnya kalau begini? Tunggu, Amy. Aku sedang merusaha. Bagaimana cara mengusap layar dengan ini? Tunggu. Coba pakai siku. Tidak berhasil. Berhasil. Haha, suka manikur barumu? Ya, ya. Ini sangat kocak. Kocak sekali. Ini akan menjadi hari terburuk. Sepertinya kuku ini tak akan lepas. Jadi sebaiknya aku memulai hariku. Andai aku bisa mengambil pasta gigi sialan ini. Sedikit lagi dapat. Mengambil barang jelas sulit. Tapi membuka tutupnya lebih sulit lagi. Ih, kuncinya adalah menyentuh tutup tanpa terhalang kuku. Wah, gigitanmu kuat, Kevin. Dan kamu bahkan belum mengambil sikat giginya. Oh, cerdas. Sekarang aku hanya perlu memegang ini cukup lama untuk mengoleskan pasta gigi. Tidak, aku nyaris berhasil. Terserahlah, kukunya saja pasta giginya. Dan mungkin tak pakai benang gigi hari ini. Sepertinya Kevin akhirnya terbiasa mengirim SMS. Baik, taruh ponselnya untuk mengerjakan urusan. Itu seharusnya cukup. Baik, sekarang bagian rumitnya. Ada kata-kata terakhir, Kevin? Aku seharusnya mengajak dia pergi. Bukan masalah. Astaga, lihat Kevin. Sepertinya itu tidak bisa disembunyikan. Mereka sebenarnya mentertawakan ritsletingmu. Kamu tidak akan berhasil. Wah, ketahuan. Astaga, ini lucu sekali. Menjadi lelucon bukan hal yang menyenangkan. Uh, Amy bodoh. Uh, kelas kimia makin sulit saja, kan? Dan bahkan lebih sulit mengingat jika tak bisa mencatat. Baik, akan ku coba memegang pulpen ini sekali lagi. Hah, ini mustahil. Baiklah, aku bisa mencoba memakai mulut. Hei, kamu bagus memakai kumis, Kev. Astaga. Lebih baik kamu pinjam catatan orang hari ini. Ada yang bisa menyelesaikan persamaan ini, Kev? Mau maju dan mencobanya? Siapa? Aku. Baiklah, kurasa. Boleh minta kapur? Ya, aku tahu kukuku panjang hari ini. Sekarang aku sudah melihat semuanya. Baik, Kev, fokus. Kev, tidak. Kukumu. Astaga, hentikan. Telingaku berdarah. Sepertinya berdarah. Ow. Baik, Kev, berhenti. Baik, maaf. Aku hanya perlu melepaskan benda ini. Kurasa itu takkan berhasil. Aku cukup yakin itu juga takkan berhasil. Uh, hati-hati jarimu di bawah sana. Astaga, apa benda ini dari titanium? Aku hanya ingin hari ini berakhir. Memang merepotkan. Tapi merawat kuku adalah alasan bagus untuk bersantai dan bergosip. Oh, itu gatel sekali. Kikir kuku ini tidak bisa menggaruknya. Tunggu dulu. Hei, teman-teman. Mau pergi ke taman? Eh, apa yang terjadi di sini? Ya, sedikit ke kiri. Emi, aku akan kembali nanti. Ini sangat canggung. Jangan bicara selama satu jam, oke? Ah, akhirnya waktunya makan. Ini sudah pukul tiga belas. Gimana, Kevin? Oh, dia datang. Maaf terlambat. Aku sibuk. Oh, bagus. Soda belum dibuka. Seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Astaga, kuku-kuku patah. Kelihatannya buruk. Astaga, itu parah. Kamu tidak boleh membuka soda dengan kuku panjang seperti itu. Sepertinya Kevin harus pergi ke salon. Baiklah, sushi segar lezat seharusnya menghiburku. Makan siang ini sudah lebih baik. Sementara Emi makan dengan cepat, Kevin masih kesulitan. Astaga, apa mereka punya garpu di sini? Aku bahkan tak bisa memegangnya selama dua detik. Apalagi makan pakai itu. Tunggu dulu. Mungkin jawabannya ada di depan mata selama ini. Aku makan. Memakai tangan atau menusupnya? Misinya jelas. Masukkan sushi ke mulutmu secepat mungkin. Dan satu lagi siap dimakan. Mungkin kuku ini tak begitu menyusah, kan? Siapa sangka kamu selalu membawa sumpit jari sendiri. Wah, benda itu sangat cepat masuk ke mulutmu. Ehh, memangnya itu harus. Bisa jadi ada kotoran di bawahnya. Sepertinya kelas selesai dan sekarang waktunya pulang. Awas, pria ini akan jatuh. Oh tidak, dia seharusnya pulang naik bus saja. Tidak apa-apa. Aku akan mengikatnya lagi. Kamu mungkin butuh bantuan, Kevin. Ah, ayolah. Akanku masukkan saja talinya ke sini. Takkan ada yang tahu. Beres. Melihat-lihat Instagram sebelum tidur? Wah, kamu lihat petir itu? Cepat, matikan lampu. Sebaiknya ku tutup mata dan berharap itu segera pergi. Serem sekali. Astaga, Emi, buka matamu. Ada seseorang. Eh, sesuatu di kamarmu. Apa itu? Tolong jangan sakiti aku. Dimana sekelarnya? Ah, ini dia. Baik, siapa itu? Tunjukkan dirimu. Halo. Kevin? Kupikir kamu monster jahat yang akan membunuhku. Apa maumu? Wow. Bisakah kamu melepas kukuku? Aw, kuku ini sakit saat dilepas. Hati-hati. Aku masih ingin kulit kukuku utuh. Kuku biasaku. Kupikir kita tak akan bertemu lagi. Bisakah kamu melewati 24 jam dengan kuku panjang? Bagikan video kocak ini dengan teman-teman pecinta manikurmu. Dan jangan lupa berlangganan kanal YouTube Want to Trigo Challenge. Untuk video seru lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.